Hai numpang sukses lewat solawat singkat pendek tiga menit selesai tapi nanti pulang langsung praktek yang pengen beli mobil kubul pengen beli rumah kubul yang mau ngelamar anak Pak Kapolsek kubul yang mau ngelamar anak presiden kubul ngelamar atau ngelamar kubul perkara ditolak walau halam ngelamar tapi udah berani ngelamar gitu kan kubul yang mau punya hajat A sampai Z kubul yakin kalau jurus ini anda pakai hati-hati akhir zaman ini ada yang menghempuskan ajaran yang mengatakan jangan cari akhirat dengan dunia dan jangan cari dunia dengan akhir-akhirat kamu nggak boleh pakai salawat untuk urusan dunia kamu nggak boleh pakai wirit untuk urusan dunia kamu nggak boleh pakai yang namanya zikir untuk urusan dunia lihat itu rasul bersabda siapa yang hijrahnya kepada dunia dia hanya akan dapatkan dunia dan wanita yang dia nikahi hijrah saja kalau enggak untuk Allah nggak dapat apa-apa Masya Allah ini pemahaman sesat dan menyesatkan banyak dihimbuskan lewat pesan WhatsApp dan mungkin juga beberapa keterangan Alhamdulillah saya tidak mendengarkan halo kok lihat saya nggak enak kenapa nih jadi ada orang sekarang ini suruh baca salawat nariyah takut suruh baca munjiyah takut kamu mau beli mobil baca nariyah ngomong Habib apa nggak musrik apa nggak cinta dunia itu masak salawat buat beli mobil salawat kan buat dapat syafaat salawat kan buat dapat syafaat bukan buat dapat mobil Masya Allah upla ini ini gagal paham tingkat tinggi gagal paham tingkat tinggi salawat itu jangan kamu batasi dengan satu kata syafaat syafaat itu salah satu bagian salah satu bagian dari manfaat sholat sholawat tapi diantara manfaat sholawat saya jabarkan tiga menit perkara tiga menitnya melar jadi 30 Wallahualam boleh ya coba saya jawab jawab pertanyaan saya dengan jujur kalau anda pengen sesuatu urusan dunia pengen mobil pengen rumah pengen punya pasangan hidup pengen punya apapun yang ada di dunia ini mintanya ke siapa mintanya ke siapa jawab yang keras mintanya ke siapa Allah betul kalau anda pengen sembuh dari sakit kepala mintanya ke siapa kalau ada orang pengen sembuh dari sakit kepala mintanya ke obat itu musyrik atau enggak musyrik musyrik kalau ada orang mau beli mobil mintanya ke duit duit aku mau beli mobil musyrik atau enggak musyrik musyrik ada orang mau sukses mintanya dengan perencanaannya musyrik semua harus berawal dari Allah subhanahu wa ta'ala sakit kepala ada obat pengen sembuh Allahumma sembuhkan sakit kepala saya ambil obatnya tahu ini sarana diminum dengan minta kekuatan dari Allah Bismillahirrahmanirrahim betul kalau mau beli mobil minta semua ya Allah beri saya mau mobil ambil duitnya berangkat ke toko belimu mobil tapi mintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala betul atau betul pertanyaan selanjutnya kamu mau beli mobil tapi duitnya enggak cukup maju atau mundur saya mau tes anda ini mu'min atau musyrik gitu loh kalau kamu mau beli mobil tapi duitnya enggak cukup kurang 200 juta enggak nanggung ya lah punyanya berapa 10 ribu punya sepuluh ribu mau beli mobil harga 200 juta sepuluh ribu kurang 200 juta maju atau mundur mintanya ke siapa mintanya ke usru minta semua lo kok mundur justru karena kamu nggak punya kamu minta sama Allah bilang sama Allah ya Allah ini uang sepuluh ribu ya Allah sepuluh ribu ini enggak bisa dibuat beli apa-apa kalau enggak kamu izinkan beli apa-apa tapi kalau engkau izinkan ya Allah sepuluh ribu ini bisa dapat mobil 200 juta ya Allah ya Allah tolong beri saya mobil yang satu itu ya Allah harga 200 juta sepuluh ribu rupiah amin kantongin Allahumma mobil terus keluar jalan ke showroom istrinya bilang apa stres atau normal stres betul kan karena istri yang ngukur uang sepuluh ribu mau beli mau mobil betul kan ya Allahnya dibuang ini loh akidah yang semerawut akidah yang semerawut nanti saya akan jelaskan dari Al-Quran hadith nabi kehidupan para ulama kehidupan sahabat kehidupan orang yang normal kita ini yang enggak normal kita yang sakit yang sakit nih kita Hai boleh saya jelaskan dah jadi kalau minta ke siapa Allah minta tolong sama siapa Allah betul Hai kalau minta sama Allah dengan muci-muci Allah ya arhamurrahimin ya Allah ya Mun'im ya Samia ya Qadir ya Jebar ya Qahar Asma al-Husna dibaca semua muci-muci Allah terus minta kabul enggak nanti dulu kamu minta ke Allah dengan semua pujian yang dibaca oleh malaikat Mugrubin dan dibaca Ambiya wal Mursalin dan yang belum diturunkan ke muka bumi kalau tidak kamu awali sholawat nggak kamu tutup dengan sholawat ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala paham yakin paham paham nggak jadi kalau awalnya enggak ada sholawat akhirnya enggak ada sholawat diterima atau ditolak orang mau nikah orang mau nikah ngurus surat nikah ya pergi ke kantor urusan agama bawa dirinya bawa calonnya bawa semua perlengkapan tak bawa KTP jadi enggak suratnya bawa uang 200 miliar beli tanah mau buat perjanjian jual beli KTP nggak punya kepake nggak duitnya enggak KTP penuhi dulu baru nanti dilanjutkan tahap beri berikutnya betul betul kamu puji-puji Allah Allahnya dia bilang kalau kamu enggak bawa nabiku Minggato silahkan pergi dan itu dibuktikan dalam sholat sholat dari awal sampai akhir Allah semua bahkan Al-Quran Al-Fatihah umulki kitab habis itu kamu baca 30 juz giliran atahiyat kamu udah puji-puji Allah atahiyatul mubarakatuh sholawat batut peibatulillah kamu syahadat tapi kamu enggak mau sholawat kamu enggak mau sholawat sama nabi di atahiyat akhir apa kata Allah seseh batal sholatmu tidak aku terima Masya Allah Hai berarti sholawat nih penting atau superpenting lakok kamu khutbah Jum'ah kamu khutbah Jum'at satu ke masjid nangis Allah habibnya luar biasa blok semaput Masya Allah habibnya hebat Allah pojok mati serangan jantung karena teriak rindu sama Allah Allah di sesuatu sebelahnya blok mati hari itu dalam khutbah Jum'at 50 korban nyawa melayang karena rindu sama Allah cuman sayang khutbahnya saya lupa gak baca sholawat di dalam khutbahnya pertanyaan saya khutbahnya sah atau batal sah atau batal sholatnya jadinya sah atau batal batal yang batal khutbahnya atau semuanya semuanya gara-gara ngapain melupakan sholat sholawat kalau kamu lupakan nabi ku aku tak butuh dirimu Allahumma salli wa sallim oleh sholawat makanya Habib kiai guru pinter cerdas santri-santri murid-muridnya diajarin kalau mau minta sama Allah sholawatin dulu betul kan sholawatin dulu anak pak camat sholawatin bapaknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bapaknya ajak maulid diundang buat maulid di rumah bapaknya diundang pacamat diundang gak paham pacamat nih kalau anaknya lagi dibidik nih nawaitunya Allahumma berkat maulid terakhir selesai makanya doa maulid manapun berjanji burda simtuduror dibak doa itu babnya akhir pasti gak di awal setelah sholawat 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 baru apa do doa betul jadi kalau hajatmu pingin kobul kamu pingin duit kamu pingin rumah mintanya ke siapa ke Allah pakainya apa sholawat nggak pakai sholawat ditolak sama Allah makanya kalau ada orang mengatakan jangan gunakan sholawat untuk mobil jangan gunakan sholawat sholawat untuk motor jangan gunakan sholawat untuk hajat dunia maka jawablah lantas suruh pakai apa kalau nggak pakai minta sama Allah suruh pakai duit suruh pakai kerja suruh pakai usaha suruh mengandalkan ikhtiarnya melupakan Tuhannya ajaran siapa ini ini bukan ajaran Nabi Muhammad makanya orang yang enggak punya duit kalau udah kenal Allah kenal Rasulullah enggak ada yang pesimis optimis enggak punya duit pingin beli mobil jalan di kampung lengkok ditanya kemana suruh ngapain beli mobil duitnya ada